Sementara itu pemirsa, usaha yang menginovasi penjualan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah masyarakat cukup membantu pengguna motor yang berjauhan dengan penjualan di pom bensin. Namun inovasi tersebut meskipun menggunakan mesin dan ada takarannya tetap dianggap ilegal karena keberadaan Pertami ini tidak berbatan hukum. Terobosan masyarakat untuk mempermudah penjualan bahan bakar minyak non-subsidi dinyatakan ilegal. Hal tersebut disampaikan oleh Iin Febrian selaku General Manager Mor 4 saat meresmikan gedung baru yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Gudus. Iin menyampaikan bahwa Pertami ini merupakan usaha masyarakat yang membantu pendistribusiannya kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Namun, dari segi pemerintah regulasi tersebut dianggap sebagai lembaga yang ilegal. Pertami ini adalah fenomena di masyarakat yang kita lihat saat ini ikut membantu menyakutkan BPM. Namun, dari segi pemerintah berdasarkan regulasi yang ada, itu masih dianggap sebagai lembaga yang ilegal. Pertama hari ini telah ditentukan oleh IPH Migas sebagai regulasi. Pertami ini hanya sebagai operator pada usaha, tapi ketentuannya sendiri ditentukan oleh regulator tahun hari ini oleh IPH Migas. Nah, IPH Migas telah meniklir bahwa Pertami ini adalah lembaga yang ilegal. Nah, tentu pertanyaan tadi mengenai monitoring pengawasan adalah domennya di pemerintah daerah setempat. Sona Migas yang hari ini masuk Pertamina, kita harapkan berkoordinasi dengan Sona Migas tersebut. Iin menambahkan, rencananya dirinya akan memformulasikan kepada lembaga penyalur yang memadai dan telah memenuhi aspek SOP dan taat terhadap takarannya. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.